Sekretaris daerah Kabupaten Pati menjadi saksi dilantiknya Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyenggaraan pemilu tahun 2019 mendatang oleh KPU Kabupaten Pati. Sekedah Pati ini berpesan amanah yang telah diberikan kepada 63 PPK dapat dilaksanakan secara maksimal. Sekedah Kabupaten Pati Soeharyono menjadi saksi atas dilantiknya Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Sekedah yang merupakan delegasi PMK Pati menitipkan pesan kepada PPK untuk banyak bergerak, artinya bekerja ekstra dalam mensukseskan pemilu 2019. Apalagi Kabupaten Pati sempat disoroti publik ketika pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal. Kendatim masih jauh dari hari pelaksanaan, segala persiapan patut menjadi perhatian. Selanjutnya PMK Pati akan terus mengawal jalannya tahun politik dan tetap komitmen untuk tidak terjebak pada politik praktis. Untuk PPK Pilkub ya sudah diadakan pelantikan, ini adalah pelantikan untuk pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sesuai dengan undang-undang bahwa jumlah PPK per kecamatan itu ada tiga, berarti kalau di Pilkub ada lima per kecamatan, masing-masing kecamatan dikurangi dua. Insya Allah nanti setelah pelantikan ini diadakan pembekalan supaya nanti bisa disosialisasikan kepada masyarakat termasuk peserta pemilu yang mengikuti pemilu di tahun 2019. Lalu apa, Pak? Pesan yang disampaikan untuk Anda? Pesan yang kami sampaikan adalah bekerja dengan sebaik-baiknya, agar pemilu bisa tidak pernah terlaksanakan dengan aman, mantar, pertin, dan tidak ada tempatan apapun. Lebih lanjut, sebanyak 63 panitia pemilihan kecamatan telah dilantik untuk penyelenggaraan pemilu 2019.